Sudah dinyatakan udah selesai ya, udah gak ada urusan lagi gitu, jadi yaudah gak ada apa-apa lagi gitu ya. Itu cabut gitu, gimana selesai, gimana mah ya? Pokoknya ya udah selesai ya. Bernama ya nantinya? Ketemu sih belum nih ya, cuman kayak kasusnya ngegantung aja gitu sih, gak ada apa-apa lagi, gak ada pemanggilan dari kepolisian lagi gitu, Jadi kasusnya udah gantung, belum ada balasan dari apa-apa juga dari pihak sana, pihak skincare-nya. Jadi ya Mayang dulu, Mayang mungkin ini udah selesai. Kebetulan saya lihat ya, video dari Mayang dan bibinya ya, kalau gak salah. Setelah itu dia mengatakan bahwa terkait dengan pelaporan ya Tanskin, tidak lagi dilanjutkan atau digantung katanya. Halo Sobat Fakta, Bang Bin ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar setelah berita tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kasus Mayang dengan Tanskin memang tampaknya menguap dan tidak ada kelanjutannya. Apalagi pihak dari Mayang diwakil oleh manajernya, yaitu tantenya sepupu. Bukan tante, sepupu dari Mayang. Yaitu Tia atau Jackie yang mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai dan sepertinya digantung. Hal ini tentu membuat netizen bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Apakah semudah itu pihak Tanskin kemudian tanpa adanya pernyataan pers atau yang lain-lain, kemudian memaafkan Mayang. Dan kita tahu bahwa dulu Mayang juga pernah minta maaf. Tetapi pihak Tanskin menolak permintaan itu karena pihak Tanskin mengatakan bahwa itu sudah terlambat. Ini ada presiden juga dari pihak sana, katanya Pak Budi dan Mayang akan minta maaf dan untuk men-stop kegagatan tersebut. Saya belum dengar ke soal itu. Kita belum dengar dan itu bukan kegagatannya, ini laporan ya. Iya, laporan. Jika kalau misalkan dia datang, apakah akan dihentikan kegagat? Karena ini sudah berproses secara hukum dan kita sudah menyerahkan ke kepolisian, khususnya Koda Metro Jaya. Kita juga kan nanti dari pelapor akan diperiksa ya. Tentunya dari tim kuasa hukum akan mendampingi, seperti itu. Kita juga menepis isu bahwa banyak orang bilang ini settingan atau apa, kita buktikan. Kita awalnya mengajak mediasi, dibalas dengan somasi, kita balas somasi lagi, tetapi tidak ada jawaban, ya inilah. Ultimum remedium, tindakan pidana sebagai konsekuensi terakhir. Dan kemudian pernyataan terakhir dari pihak Tanskin adalah soal pengakuan mayang yang tiba-tiba datang dan mengaku bahwa sebenarnya dia disuruh oleh dadinya. Dia pun datang sendirian ke pihak kepolisian untuk menyatakan bahwa dia belum memakai produk itu dan dia disuruh mereview. Dan yang menyuruh adalah Dodi sederajat. Kemudian pihak Tanskin juga memberikan pernyataan bahwasannya, jika demikian, maka Dodi juga bisa terseret dan bisa dipidanakan oleh pihak Tanskin. Namun kemudian setelah itu, kasusnya menguap. Mayang memang telah membuat pernyataan di akun Instagramnya untuk minta maaf kepada pihak Tanskin. Hal ini menarik. Apakah sudah ada maya terkecari kita, Muslim Adhani? Namun, selaku bisa ya. Sebenarnya, kalau memang damai ya tidak masalah. Tetapi, bagaimanakah nasib daerah Tanskin dan juga hukum terlanjur ya? Dikatakan bahwasannya, Dodi sederajat ada di balik itu semua. Inilah yang membuat musim Adhani kemudian membuat pernyataan. Karena disuruh mengomentari seorang orang-orang Adhani. Nah, bagaimanakah pandangan yang berbeda dari Agani? Soal kasus pernyataan dan Tanskin yang tiba-tiba entengnya dikatakan bahwa kasusnya sudah selesai. Atau dalam istilah Jeki atau tidak digantung, kita semua saja bernyataan di Agani berikut ini. Sebenarnya, oleh pihak Tanskin tidak boleh. Dan Anda pun berat tahu hukum dan berat berkomentar juga. Bisa boleh ada kata damai sebenarnya. Kalau damai, maka nanti akan dianggap sendiri. Ada upaya mediasi nanti untuk mencoba pernyataan ini? Pengen sih, pengen. Cuman ini aja aku datang ke sini sebenarnya tanpa sepengetahuan Deddy. Karena aku takut aku isin Deddy. Aku tadi jadi disini. Jadi dia mungkin beneran, aku minta to make up. Oh, Deddy itu kenarang sini? Tempat kita tahu, yang mayang datang ke sini. Alasannya kenapa enggak dikasih kamu? Selain itu. Di luarannya kenapa enggak Deddy? Dan sepertinya dia makin dalam lagi. Karena kan aku juga pengen baik-baik aja. Kenapa enggak berhubungan itu? Aku sih pengennya damai. Cuman Deddy masih bersih keras lah untuk. Itu ngapain sih? Kebetulan saya lihat ya. Video dari mayang dan bibinya ya. Kalau enggak salah. Itu dia mengatakan bahwa terkait dengan pelaporan kelihatan skin. Tidak lagi dilanjutkan. Atau digantung katanya. Jadi semuanya sudah beres ya. Tidak ada lagi masalah. Apakah sudah damai atau tidak? Ini kita belum tahu. Namun selaku netizen ya. Kami sebenarnya tidak menginginkan. Kalau mayang itu dihukum. Karena dia terlanjur ya. Menyampaikan hal seperti itu. Bukan itu. Tapi keterlanjuran mayang. Karena disuruh oleh orang tuanya. Oleh Doddy. Untuk menyampaikan hal demikian. Sehingga mengakibatkan Omset penjualan dari pihak tanskin. Terkait dengan skincare itu. Itu mengalami Kemerosotan dari segi penjualannya. Nah ini Sebenarnya oleh pihak tanskin Tidak boleh Damai ya. Tidak boleh ada Kata damai sebenarnya. Kalau damai Maka nanti akan dianggap Pihak tanskin takut tuh. Gertakan-gertakan Pengacaranya Pak Apa Keluarganya Pak Yodi itu. Si mayang. Ya padahal kita tahu Bahwa gertakan-gertakan itu Secara hukum memang gak ada. Gak bisa. Gak bisa. Gak ada lagi Mau tuntut balik Mau lapor balik Gak bisa. Gak bisa. Negara ini negara hukum. Gak bisa dipulak balik. Belum bisa. Bukan gak bisa. Belum bisa. Nah oleh karenanya kami Selaku netizen Itu mengharapkan pihak tanskin Untuk meneruskan. Memberikan pelajaran Bukan saja kepada orang yang melakukan Tetapi orang yang menyuruh. Melakukan perbuatan pidana itu Harus Mendapat Apa namanya Pelajaran Ya Mendapat pelajaran Untuk tidak terus Berbuat seperti itu Sehingga mengakibatkan Orang lain Rugi Oleh karena perbuatannya itu Saya kira demikian Dan terima kasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh